Terima kasih telah menonton Pelang nama rusun Marunda Blok CS Jakarta Utara yang terdapat di atas rusun ini jatuh dan menimpa kanopi Di mana pelang nama yang terbuat dari beton tersebut jatuh pada 30 Agustus lalu Akibatnya warga rusun Marunda ini harus dievakuasi ke rusun Nagrak Evakuasi warga rusun Marunda ke rusun Nagrak ternyata membuat warga merasa berat Karena harga sewa yang ternyata jauh lebih mahal Proses relokasi atau evakuasi akan berlangsung beberapa tahap di Blok C Yang dimulai dari Blok C5 pada bulan September Kemudian Blok C1 pada bulan Oktober Dan Blok C3 pada bulan Oktober Serta Blok C2 dan 4 pada bulan Desember mendatang Meskipun sudah ada evakuasi atau relokasi pada tahap pertama Yaitu dimulai pada Blok C5 pada bulan ini Harapannya paling tidak keselamatan untuk warganya dulu lah ya Betul salah satu yang menjadi perhatian tentu keselamatan dan juga kenyamanan warga yang tinggal di rusun Marunda Terutama setelah ada insiden pelang jatuh seperti ini Harus menjadi concern juga bagi pihak-pihak terkait Apalagi tadi masyarakat merasa teberatan juga kalau misalnya harus dipindah ke rusun Nagrak Karena harga sewa yang tinggi Betul ya bahwa pemberita provinsi DKI Jokata pun juga mengakui Sebenarnya bahwa rumah susun atau rusun Marunda ini memang atapnya ambuk dan sudah tidak layak kuni Oke kita lihat kondisi rusun Marunda ya Pagi hari ini bersama rekan kami ada Kurnia Amal disana Amal bagaimana pantauan Anda pagi hari ini? Baik selamat pagi Maria Segaf dan juga Bayu Saat ini saya tepat berada di rusun Nawa di wilayah Jakarta Utara di tempat kejadian perkara jatuhnya pelang Yang mana jatuhnya pelang tersebut menimpa atap beton di rusun Nawa di wilayah Jakarta Utara Tepatnya di rusun Nawa Marunda di blok C5 Dapat dilihat di layar kaca Anda pemirsa bahwasannya memang area ini sudah ditutup oleh garis batas polisi Dan tidak dapat dilalui oleh warga sekitar Jika kita lihat memang di lokasi jatuhnya pelafon atap ini merupakan area komunal bagi warga Untuk sekedar bersantai dan juga untuk anak-anak bermain Dan untungnya dalam kejadian ini tidak ada korban luka-luka maupun korban jiwa Dapat kami informasikan kepada Anda memang dari rusun Nawa Marunda ini sudah dinyatakan Tidak layak huni atau konstruksi bangunannya ini sudah tidak layak ini sejak tahun 2019 Dan ada pun wacana untuk relokasi warga ini sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu Karena terkendala oleh pandemi COVID-19 sehingga tertunda hingga saat ini Ada pun pemirsa dapat dilihat di layar kaca Anda Atap beton ini memang sangat membahayakan apabila menimpa warga yang ada di bawahnya Karena seperti yang kita tahu bahwasannya area ini merupakan area yang digunakan warga Untuk bermain maupun sekedar berkumpul dengan para tetangga Tadi kami juga sempat berbincang dengan warga yang ada di sekitar tempat kejadian perkara ini Menyatakan bahwasannya memang sudah dikeluhkan beberapa keluhan Di antaranya adalah plafon atap yang memang pernah jatuh di sekitar warga Dapat kami informasikan memang untuk saat ini proses relokasi warga Ke salah satu rusun yang berada di Jakarta Utara ini sudah dilakukan Dimana ada pun tahapan-tahapan tersebut sudah dilakukan Dimulai dari blok C5 kemudian dilanjutkan oleh blok-blok selanjutnya Maria Segaf dan juga Bayu demikian laporan saya langsung Dari rusun Marunda di wilayah Jakarta Utara Kembali ke Anda di studio Dari rusun Marunda di wilayah Jakarta Utara